Puan Nikita Mirzani kecewa lantaran Dito Mahendra, saksi pelapor atas kasusnya kembali mangkir di persidangan. Terdakwa dugaan pencemaran nama baik itu pun menangis ketika memberikan tanggapan kepada majelis hakim di pengadilan negeri Serang, Banten. Terdakwa kasus dugaan pencemaran nama baik Nikita Mirzani menangis saat memberikan tanggapan di hadapan majelis hakim di pengadilan negeri Serang, Banten. Dalam sidang lanjutan ini terdakwa kesal dan kecewa dengan mangkirnya saksi pelapor Dito Mahendra. Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendapatkan teguran dari majelis hakim agar tidak main-main dengan persidangan Nikita Mirzani. Bahkan majelis hakim juga menetapkan surat panggilan yang ditampaikan JPU tidak sah lantaran tidak diberikan langsung kepada saksi pelapor. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menghadirkan seluruh saksi dalam pertaraan ini dan semua ahli pada sidang tanggal Senin 19 Desember 2022. Sebelumnya Dito Mahendra juga tidak menghadiri persidangan Nikita Mirzani dengan alasan sakit. Dito Mahendra diketahui merupakan pihak pelapor terkait kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Ariel Maranus melaporkan dari kota Serang, Banten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!